Halo guys, kembali lagi bareng admin Alpha disini Dan seperti biasa, bagaimana kabar kalian? Nah, sepertinya anime Fall tuh udah di depan mata itu Dan beberapa waktu lalu, kita tuh juga udah melihat Oneisan yang sumpah cakep bener gitu kan? Nah guys, pada konten ini admin bakalan sedikit mereview anime ini Yang pasti alasan kenapa kudu admin review adalah karena Oneisan bisa jadi waifu admin pada season ini Nah oke yes, anime ini berjudul Seiken Gakuen no Makensukai Sepertinya yes, basic cerita dari anime itu bisa dibilang fantasi Karena si MC sendiri dari awalnya itu adalah seorang rengkarnasi dari Raja Iblis Nah, di pada awal animenya, kita itu udah ditampilin dengan kerajaan si Leonis Magnis yang dalam keadaan chaos Sampai si Raja Iblis Leonis ini harus dipaksa menyerah hingga dirinya tuh berinkarnasi Jadi disini guys, itu sebenarnya adalah skin tambahan dari animenya sendiri Karena di manga itu kagak ada gitu Makanya, kalau kalian terus nonton episode satunya Hingga si MC ini ketemu sama si Reselia, si gadis beram berperak Cerita dari anime itu rada kagak nyambung dan sedikit mengandung tanda tanya Nah, alasan kenapa animenya itu sedikit mengandung tanda tanya Karena guys, dunia awalnya itu adalah dunia sihir Tapi di masa depannya, kenapa malah para manusianya gunain semacam alat tempur Yang biasa disebut Holy Sword gitu Nah guys, ngomongin soal unik skill Holy Sword dari ini anime Sedikit mengingatkan admin dengan anime sepuh yaitu Guilty Crown Yang dilihat dari konsepnya tuh udah sama persis guys Yaitu kekuatan yang berepresentasi dari diri sendiri Nah, ngomong-ngomong soal bencana dari ini anime yang dikenal dengan Void Ternyata tuh juga sama persis dengan yang ada pada anime Guilty Crown Dan menurut gue, hal ini tuh lumayan menarik ya Selama gak jadi plagiat gitu Kan juga kagak lucu kalau nantinya di pertengahan episode di ini anime batal gara-gara plagiarisme Nah, by the way guys, sedikit info Bahwasannya ini anime itu memiliki sedikit unsur eci di dalamnya Meskipun di MyAnimalist tuh kagak ditulis genre eci-nya Tapi malah ditulis genre harem Hmm, gila gak tuh? Oke, balik lagi ke topik bahasan nih anime guys Jadi, seperti yang kalian lihat bahwa si Rizelia ini kagak punya kekuatan Holy Sword Tapi, sejak dirinya tuh dibangkitin jadi vampir oleh si Leonis Nantinya tuh si Rizelia juga bakalan punya kemampuan Holy Sword Dan Holy Sword milik si Rizelia ini tuh berbentuk pedang Dan mungkin tuh doang guys yang bisa admin review dari nih anime Cuman yang pasti bisa admin pastiin Nia anime tuh lumayan menarik Sebab waifunya tentu Jadi, kita tunggu aja guys ya Kelanjutan dari nih anime Apakah lebih menarik atau nih anime cuman epic di awal doang Kayak anime seke digit skill Dan mungkin guys admin bakalan review nih anime Di short ya guys ya Jadi, jangan lupa untuk tonton admin Dan pesan admin Kalau kalian wibu yang suka anime Jadi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Agar admin lebih bersemangat lagi dalam berkonten Terima kasih telah menonton!